Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sekarang ini mencapai angka tertinggi. Saya ingin menyampaikan kabar gembida lebih dulu. Dan itu, hasil jajak pendapat yang diumumkan hari ini, dimuat di harian kompas dengan halaman khusus dan meluas hari ini, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sekarang ini mencapai angka tertinggi. Sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, produk kedua, tingkat kepuasan publik itu mencapai 76,3 terhadap pemerintah. Dan yang lebih mengembirakan lagi, kontribusi terbesar terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan ini diberikan oleh bidang politik dan keamanan. Bidang politik dan keamanan mencapai angka tertinggi, melebihi kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kalau terhadap pemerintah 76,3, bidang Polkam itu memberi kontribusi 79,3. Bidang hukum juga sekarang mencapai tertinggi, penegakan bidang hukum nanti bisa dilihat di harian kompas hari ini, 61,5 tinggi. Karena ketika dulu saya masuk ke Polhukam itu di tahun 2019, angka hukum itu sedang sangat jelek. tingkat kepercayaan publik dan kepuasan itu hanya 49,1 waktu itu. Yang ditunjukkan oleh Presiden kepada saya, saudara saya angkat menjadi Minko Polhukam ini yang harus diperbaiki, antara lain soal penegakan hukum dan Polkam. Nah sekarang pada 4 tahun, tahun keempat, akhir tahun keempat ini, alhamdulillah semuanya sudah naik. Mudah-mudahan bertahan di tahun depan. Karena banyak yang kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Bahwa kalau kita melihat medsos, ada kritik yang luar biasa itu ya kita dengarkan, kita catat. Tetapi medsos itu biasanya kalau ngiritik itu tidak mewakili fakta dan pendapat publik. Karena medsos itu biasanya yang medsos kelas menengah ke atas, dan kalah-kalah baser-basernya itu ya pengeritik-pengeritik kerasnya itu kadang-kalah orang yang memang sudah hidup di Jakarta, agak oposisi terhadap pemerintahan sehingga memberi kesan selalu jelek. Padahal ini hasil, hasil potret dan semua lembaga survei hampir sama, seragam. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap penegakan hukum, dan terhadap keamanan dan politik itu baik. Bahwa kalau di atas 7 itu kan sebenarnya sudah termasuk sangat baik kalau sebuah survei kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Saya bicara data, sehingga nanti kalau saudara agak ragu, ini apa benar itu Pak Minto, nanti buka aja kompas hari ini. Itu melaporkan tentang itu. Bahkan juga ada wawancara khusus dengan saya, apa yang dilakukan? Kok bisa lonjakannya begini? Ya saya jelaskan itu apa-apa yang sudah kita lakukan. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.